Badan Penanggulangan Bencana Daerah BBBD Karawang setiap harinya menyetok 25.000 liter air bersih ke korban kekeringan. Sedikitnya, puluhan ribu orang dari empat desa di kecamatan Tegalwaru, seperti desa Cinta Wargi, Kutawalanggeng, Cinta Laksana, dan Cinta Langgeng kena efek kemarau panjang. Kalau kecamatan Pangkalan, ada lima desa, yakni Mulangsari, Cinta Asih, Taman Sari, Taman Makar, dan Jati Laksana. Kekeringan membuat mata air dan sumber di wilayah itu mengering. Tapi, masih ada sumber air yang mengalir, yaitu sumber air disun Cikamuning yang ditemukan petugas dekat dari pemukiman warga Tegalwaru. Masing-masing satu desa, Jati Laksana untuk Pangkalan, kemudian Kutawalanggeng untuk Tegalwaru. Nah, itu sudah-sudah mengalami kekurangan air bersih. Nah, kemarin kita ngirim dua tanki air ke Kutawalanggeng. Hari ini kita tidak kirim, tapi kita koordinasi mudah-mudahan PDAM yang ngirim, karena mobil kita ada masalah. Nah, sekarang akan dibawa ke bengkel. Insya Allah besok kita turun lagi. Nah, untuk kecamatan lain belum ada informasi, sehingga kami baru konsentrasi ke dua kecamatan. Selain dari BPPD, bantuan air bersih juga datang dari PDAM, Polisi, dan TNI. Memunah, Batar TV, Karawang. Terima kasih.